Penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang signifikan sudah pasti butuh ruang anggaran yang luas sodara hingga naik signifikan. Pekan lalu setelah pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Thomas Juandono dan Presiden terpilih Prabu Subianto anggap postur belanja di RAPBN 2025 kembali berubah. Post belanja kementerian atau lembaga dalam RAPBN 2025 bertambah dari rancangan awal Rp976,78 triliun menjadi Rp1094,6 triliun dalam postur sementara. Namun berubah lagi menjadi Rp1160,1 triliun berdasarkan kesepakatan baru. Bertambahnya Rp183,3 triliun, angka belanja kementerian ini sodara berubah kedua kalinya dalam rentang kurang dari dua minggu. Tujuannya adalah mengakomodir program kampanye seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, sampai lumbung pangan nasional di daerah dan desa. Karena keterbatasan fiskal, akhirnya pemerintah saat ini mengutak-ngatik dana cadangan belanja lain-lain. Apa konsekuensinya? Kita ke data selanjutnya. Dana cadangan berkurang signifikan sodara. Dalam era PBN 2025, seharusnya pos ini dapat porsi sampai dengan Rp665,1 triliun. Tetapi pada perubahan pertama dananya mengecil, jadi Rp556,6 triliun. Terakhir sodara, angkanya jadi Rp491,2 triliun. Berkurangnya Rp173,9 triliun. Nah pos ini sodara, ini harusnya menjadi dana darurat untuk mengantisipasi jika terjadi bencana. Mengingat Indonesia merupakan negara cincin api. Maka setiap tahun kerap terjadi bencana alam. Nah dana darurat ini juga seharusnya menjadi bantalan terhadap risiko fiskal akibat gejolak ekonomi global dan kebutuhan lain yang mendesak. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang ada beberapa kendala yang membuat rincian peruntukan anggaran kementerian dan lembaga ini belum bisa dimasukkan dalam RUU APBN 2025. Agar pengesahan undang-undang APBN tidak tertunda, Menko mengusulkan pemerintah baru bisa mengubah postur APBN melalui perpres. Nah Sri Mulyani juga pamit dari banggar dan berharap era PBN tahun depan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk supaya tidak sampai nanti pelaksanaan undang-undang APBN itu tertunda, karena barangkali ada kementerian dan komisinya belum membahas seperti yang dibahas di komisi 11, maka kita menyebutkannya dengan dimaksudkan pada ayat 2 diatur dalam perpres. untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!